Shalom, kembali lagi dengan saya Filipus dalam segmen The Do With SS Pada malam hari ini saya akan membawakan kebenaran firman yang saya beri judul Trust Him Kata Trust Him, saya mau garis bawahi Trustnya aja Jadi Trust itu artinya mempercayakan Satu level atau satu tingkat di atas kata Believe yang artinya percaya Sebagai umat Tuhan, harusnya kita, anak-anak Tuhan harus mempercayakan semua kehidupan kita kepada Tuhan Jangan sampai kita mempercayakan kehidupan kita untuk hal-hal berhala yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Saya kali ini akan membahas tentang tiga hal yang harus kita percayakan kepada Tuhan Yang pertama adalah apa yang harus kita miliki, apa yang kita punya Itu kita harus mempercayakan kepada Tuhan Mengapa? Ayub 1 ayat 21 berkata Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku Dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan Setiap apapun yang kita miliki Baik itu harta, jabatan, tahta, atau apapun Itu semua adalah pemberian daripada Tuhan Lalu pasti ada orang berkata Tapi kan saya yang bekerja Saya yang berpikir Saya yang banting tulang Saya yang capek Wajar dong kalau saya mendapatkan hal tersebut Betul Manusia bekerja berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan uang Mendapatkan jabatan, tahta, dan lain sebagainya Itu betul Tetapi segala sesuatunya yang ada di dunia ini Itu murni pemberian daripada Tuhan Karena Tuhan yang memberi Kalau Tuhan mau mengambil, boleh-boleh saja Itu hak priokratif Tuhan Kenapa Tuhan mengambil? Ada banyak faktor Salah satunya mungkin kita tidak mengelolanya dengan baik Misal kita sudah dipercayakan sama Tuhan Dalam suatu bisnis atau suatu barang sesuatu Tapi kita tidak merawatnya dengan baik Kita tidak mengelolanya dengan baik Atau kita dipercayakan uang Yang cukup banyak Tetapi uang tersebut kita pakai foya-foya Jalan-jalan Kita pakai untuk hal-hal yang tidak penting Bahkan kita juga pelit Tidak mau bantu sesama Itu tentu juga Tuhan tidak suka Dan Tuhan bisa seketika juga mengambil Kalau Tuhan mau Jadi kalau kita sekarang Mempunyai banyak hal Kita memiliki banyak hal Kita harus tetap mempercayakannya kepada Tuhan Kita harus bersyukur Jangan terlalu serakah Jangan juga terlalu sombong Karena ayat ini jelas mengatakan Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah Itu yang pertama Yang kedua adalah Mempercayakan setiap rencana kita Kepada Tuhan Manusia itu banyak berencana biasanya Dan rencananya itu biasanya dibuat cukup banyak Jadi ada Plan A, Plan B, Plan C, Plan D Dan seterusnya Jadi supaya kalau rencana yang satu gagal Masih ada rencana yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya Apakah itu bagus? Tentu bagus Karena itu kan Salah satu implementasi Kita menggunakan akal budi Pikiran yang Tuhan berikan kepada kita Tetapi perlu dicatat Dan perlu direnungkan Bahwa kita harus mempercayakan setiap rencana kita pada Tuhan Artinya apa? Lukas 22 dan 42 berkata Ya Bapakku jika lo mau Ambillah cawan ini daripadaku Ayat B nya ini yang perlu digarisbawahi Tetapi bukanlah kehendakku Melainkan kehendakmu lah yang terjadi Jadi saat kita mau merencanakan segala sesuatu Kita perlu berdoa kepada Tuhan Kita perlu meminta hikmat kepada Tuhan Kita perlu mempercayakan kepada Tuhan Supaya apa? Supaya yang terjadi bukan berdasarkan keinginan kita Atau kehendak kita Tetapi yang terjadi berdasarkan kehendak Tuhan Mengapa? Karena Tuhan jauh lebih tahu daripada kita Sebab perancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan Kejahatan tetapi selalu mendatangkan kebaikan Itu poin yang kedua Mempercayakan setiap rencana kita kepada Tuhan Dan poin yang ketiga Mempercayakan setiap permasalahan kita kepada Tuhan Manusia hidup Manusia hidup pasti pernah mengalami masalah Tidak mungkin hidupnya lurus terus Baik terus Enak terus Gembira terus Tentu tidak Pasti pernah mengalami masalah Untuk itu kita harus mempercayakan setiap permasalahan kita kepada Tuhan Mengapa? Roman 8 ayat 28 berkata Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Kalau kita sedang dalam permasalahan Kita harus percaya dan mempercayakan kepada Tuhan Bahwa permasalahan tersebut terjadi karena Tuhan izinkan terjadi Dan untuk itu kita tidak perlu mengeluh atau Berlarut dalam kesedihan, kekesalan Ataupun situasi yang tidak baik Tetapi kita harus mempercayakan kepada Tuhan Bahwa Tuhan turut bekerja Allah turut bekerja Untuk mendatangkan kebaikan Turut bekerja dalam segala hal Lalu kemudian Matius 11 ayat 28 berkata Marilah kepadaku semuanya yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Jadi kalau kita ada masalah Kita mungkin bisa sharing kepada teman Kepada keluarga kita, pasangan kita Tapi kita juga bisa terlambat lebih sharing kepada Tuhan Kita bisa datang kepada Tuhan lewat dua doa Baik itu dua malam, dua puasa Kita bisa Supaya kita Mempercayakan masalah kita kepada Tuhan Kita menyerahkan kepada Tuhan Karena disini jelas berkata Marilah kepadaku Semua yang letih lesu dan berbeban berat Supaya Tuhan memberikan kelegaan kepada kita Jadi itu adalah tiga poin Yang harus kita percayakan kepada Tuhan Yang pertama tadi apa yang kita miliki Karena Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Yang kedua mempercayakan setiap rencana kita Kedepan kepada Tuhan Supaya kehendak Tuhan yang terjadi Bukan kehendak kita Dan yang terakhir ketiga adalah Mempercayakan setiap permasalahan kita kepada Tuhan Karena Tuhan Karena Tuhan turut bekerja Mendatangkan kebaikan dalam segala hal Dan Allah juga berjanji Bahwa jika kita datang kepada Tuhan Kita yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita semua Dan juga ada janji Tuhan bahwa Segala apapun yang kita tanggung itu Tidak pernah melebihi dari kekuatan kita Jadi kalau permasalahan kita Mungkin terlihat besar Justru kita bersyukur Berarti Kekuatan kita di mata Tuhan besar Karena Tuhan percaya bahwa kita bisa Melewati permasalahan tersebut Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini Biarlah boleh menjadi Rema dalam hidup kita semua Dan Kita boleh lebih sungguh lagi Dan mempercayakan seluruh kehidupan kita Kepada Tuhan terima kasih Selamat malam Sampai berjumpa lagi di video-video yang berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua